Halo setelah klutor, selamat datang kembali di klutor channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang buah-buahan yang baik buat cuca hijau dan manfaat dari buah-buah tersebut. Baik itu untuk garian dan untuk lomba. Buah apa aja dan seperti apa manfaatnya, simak terus video ini sampai selesai. Cekrek, cekrek, cekreng, cekreng. Nomor 1, buah pisang. Buah pisang ini sudah tak asing lagi untuk para kicomania untuk memberikan pakan kepada burung cuca hijaunya. Dengan memberikan pisang kepada burung cuca hijau ini sangat bagus untuk menambah stamina dari tahan tubuh si burung agar tetap menyeimbangkan kalori dan membuat burung cuca hijau yang kurus dapat menjadi padat berisi ideal. Akan tetapi perlu teman-teman ingat, jangan terlalu berlebihan atau setiap hari memberikan buah pisang ini kepada cuca hijau kesayahan kita. Sebaiknya diselang-seling dengan buah yang lainnya. Karena ditakutkan kalau setiap hari diberi pisang, selain burung kita itu bisa menjadi bosan, kebanyakan memakan pisang atau setiap hari memakan pisang, dikhawatirkan burung akan menjadi kegemukan. Jadi sebaiknya jangan jadikan pisang ini untuk makanan utama cuca hijau kita ya teman-teman ya. Jadi tetap harus diselingi buah yang lain untuk menghilangkan rasa bosan burung tersebut. Nomor 2 Buah pepaya Buah pepaya ini juga sangat bagus untuk burung cuca hijau kesayahan kita. Selain kandungan vitamin dan mineral yang baik di dalam pepaya ini, buah pepaya ini juga biasa dimanfaatkan oleh para kicamannya untuk menurunkan birahi pada burung cuca hijau kesayangannya. Karena memiliki efek yang dingin, jadi bisa menurunkan dan menstabilkan birahi burung cuca hijau kita. Tapi perlu diingat ya teman-teman, buah pepaya ini tidak dianjurkan untuk burung cuca hijau yang terlalu rendah birahinya, ataupun burung cuca hijau yang masih malas bunyi. Selain beberapa manfaat tadi, buah pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk melancarkan pencernaan burung cuca hijau kesayahan kita. Nomor 3, Buah Pir Manfaat buah pir ini untuk cuca hijau bagai perdam birahi tidak jauh dengan buah pepaya tadi ya teman-teman ya. Dan teman-teman, jangan memberikannya jika cuca hijau Anda belum gacor atau yang memiliki birahi rendah. Ini maksudnya sama, hampir sama-sama buah pepaya ya teman-teman ya. Dan lebih baik berikan buah pir ini ketika burung cuca hijau teman-teman ini terlihat over birahi atau setelah disetting lomba dengan porsi takaran EF serangga yang tinggi. Dan terlihat terlalu agresif, galak atau nyerang itu ya teman-teman ya. Nah kalau burung teman-teman terlihat seperti itu, agresif, nyerang, terlihat jelas tanda-tanda over birahi, perulah teman-teman bisa kasih buah pir ini untuk menurunkan birahi burung tersebut. Nomor 4, Pemula Wajib Tau ini Buah Anggur Masih banyak untuk teman-teman kecomania, khususnya yang masih pemula ya, sama seperti saya. Buah Anggur ini sebenarnya sangat bagus untuk burung cuca hijau kita. Manfaat dari buah Anggur ini yang dapat dijadikan konsumsi atau doping alami buat cuca hijau kita ya teman-teman. Buah Anggur ada dua macam, yang hijau dan merah. Jenis yang cocok untuk memberikan kepada burung cuca hijau kita adalah buah anggur yang berwarna merah teman-teman. Yang baik untuk mendongkrak stamina, emosi si burung agar tampil jomtrok, nagen di satu titik dengan membongkar isian dan materi lagunya seperti yang kita inginkan. Kunci rahasia para pemain gantangan burung cuca hijau ini adalah buah tersebut yang biasa diberikan pada hamen satu sebelum burung diikut sertakan dalam kontes atau gantangan ya. Buah Anggur ini sangat disarankan untuk memberikannya kepada burung cuca hijau yang memiliki emosi yang rendah atau kurang otot dalam penampilannya ketika ditrek atau diadu dengan sesama jenis cuca hijau lainnya. Nah ini akan menjadi tips rahasia teman-teman ya, dan silahkan untuk dicoba. Nomor lima, buah apel. Buah apel ini sangat bagus untuk menaikkan birahi dan banyak mengandung vitamin untuk cuca hijau kesayangan kita. Hampir mirip fungsi dan kegunaannya dengan buah anggur ya teman-teman ya. Biasanya diberikan secara konsisten akan tetapi buah apel ini tidak untuk pakan harian. Teman-teman bisa menjadikan buah apel ini sebagai pakan selingan maksimal satu minggu sekali saja ya teman-teman ya. Untuk memberikan efek kegacoran kegacorannya dan menghabilkan metabolis yang baik yang dimiliki dari karakter si burung tersebut. Jadi apel ini bisa teman-teman berikan selain untuk pakan selingan, mengganti pisang atau mengganti papaya. Agar tidak bosan, buah apel ini juga sangat disarankan untuk diberikan. Atau bisa dijadwalkan mungkin seminggu sekali harus dikasih makan apel, mungkin harus seperti itu. Jadi biar burung kita juga tambah makin joss. Berikutnya nomor 6, buah sawo. Selain rasa manis yang disekuai burung cuca hijau, kandungan gula pada buah sawo ini sangat tinggi. Jadi buah sawo ini baik untuk cuca hijau yang habis mengalami sakit. Buah sawo ini bisa diberikan untuk masa pengemukan dari burung yang tadinya kurus atau nyilat. Sampai burung itu pulih kembali atau sudah dirasa gemuk sesuai dengan seperti sebelumnya. Sebelumnya, selain itu sawo juga bisa diberikan kepada burung cuca hijau yang males bunyi agar rajin bunyi. Tapi setelah burung itu rajin bunyi dan sudah normal kembali, pemberian sawo bisa diselingi kembali dengan buah-buah yang lain seperti yang sudah disebutkan di video yang tadi. Selain kedua manfaat tersebut, buah sawo juga bisa dimanfaatkan untuk menambah power dari burung cuca hijau tersebut. Next, nomor 7, buah naga. Manfaat buah naga ini adalah untuk menstabilkan kinerja burung cuca hijau di lapangan. Jadi burung cuca hijau, teman-teman yang performanya kurang memuaskan di lapangan bisa diberikan buah naga ini mulai dari hamin tiga sebelum lomba. Pemberian buah naga ini selain ekstra foodingnya bertujuan untuk menstabilkan birahi burung cuca hijau, jadi bisa bekerja di lapangan dengan maksimal, ngotot dan menunjukkan performanya. Selain itu, buah naga ini juga bermanfaat untuk menurunkan birahi burung cuca hijau kesayangan kita. Nomor 8, buah tomat. Buah tomat ini bisa dimanfaatkan untuk cuca hijau kita agar kuat menentrok lebih lama. Saat bertemu lawan di lapangan ataupun saat di track. Dalam buah tomat ini juga ada kandungan yang bisa menjadikan bulu burung cuca hijau tambah berkilau dan juga lebih halus. Buah tomat ini juga bisa mengembalikan nafsu makan pada burung cuca hijau yang susah makan atau lesu. Selain itu juga bisa mengobati gangguan pencernaan pada burung cuca hijau kesayangan kita. Buah tomat ini juga bisa mencegah terjadinya peradangan pada tenggorokan burung cuca hijau kita. Untuk burung cuca hijau yang mengalami overpirahi dengan memberikan buah tomat ini maka pirahnya juga bisa menjadi stabil dan turun. Oke lor, sampai disini dulu video kali ini tentang beberapa macam buah dan manfaatnya bagi burung cuca hijau baik itu burung gantangan ataupun burung kerumahan. Salam gecau.